Intro Assalamualaikum wr. wb kembali lagi di channel jerdas kimia kali ini kita akan membahas materi termokimia dan ada 3 soal yang terkait dengan hukum HES kita ke soal yang pertama diketahui persamaan termokimia sebagai berikut ada reaksi 2 NO gas ditambah O2 gas menjadi N2O4 dengan delta H sama dengan A kilojoule kemudian reaksi kedua adalah NO gas ditambah setengah O2 gas menjadi NO2 gas dengan delta H sebesar B kilojoule nah pertanyaannya besarnya delta H untuk reaksi 2 NO2 gas menjadi N2O4 gas adalah titik-titik nah kalau diketahui beberapa reaksi reaksi yang sudah diketahui nilai delta H nya maka untuk mencari delta H reaksi yang ditanyakan kita bisa menggunakan hukum HES ya teman-teman oke nah untuk soal ini kita perhatikan bahwa disini ada reaksi yang ditanyakan adalah 2 NO2 gas menjadi N2O4 gas nah untuk menjawab soal ini kita harus bisa mengotak-atik reaksi yang diketahui ini sehingga nanti menghasilkan persamaan reaksi seperti yang ditanyakan ini nah maka kita harus memperhatikan baik yang ada di sebelah kiri atau reaktan dengan yang ada di sebelah kanan atau produk nah agar lebih mudah maka kita perhatikan yang di sebelah kanan dulu atau produknya disini produknya adalah N2O4 gas nah kita cari aja dari persamaan reaksi yang diketahui yang N2 yang ada N2O4 nya dimana N2O4 ini harus berada di sebelah kanan maka kita bisa memakai reaksi yang pertama karena disini ada N2O4 N2O4 kebetulan N2O4 nya sudah berada di sebelah kanan dan koefisiennya kalau kita lihat sudah sama ya jadi koefisiennya 1 yang tidak dituliskan nah sehingga kita bisa menuliskan kembali persamaan reaksi yang pertama ini jadi ada 2NO ditambah dengan O2 menjadi N2O4 dengan delta H nya tetap ya karena kita tidak merubah reaksinya kemudian kita akan mencari dari reaksi yang diketahui dimana terdapat NO2 ya terdapat NO2 dan nanti NO2 ini harus berada di sebelah kiri tanda panah kita cari yang ada NO2 nya ternyata adalah reaksi yang kedua nah disini ada NO2 tetapi di persamaan reaksi yang diketahui ini NO2 nya berada di sebelah kanan tanda panah nah karena soalnya mintanya NO2 berada di sebelah kiri maka reaksi ini harus kita balik supaya NO2 nya berada di sebelah kiri nah selain dibalik ternyata NO2 yang ditanyakan pada soal itu memiliki koefisien 2 sehingga selain reaksi ini tadi dibalik maka juga dikali dengan 2 supaya koefisien NO2 nya itu sama dengan 2 seperti yang diminta pada soal oke kita tuliskan ya jadi ini tadi dibalik dan dikali 2 sehingga menjadi 2 NO2 ya dibalik kemudian dikali 2 ini menjadi ini juga dikali 2 semuanya ya menjadi 2 NO ditambah dengan sepengah kali 2 berarti kan 1 1 itu gak usah ditulis ditambah dengan O2 nah delta H nya bagaimana karena tadi dibalik dan dikali 2 maka delta H nya juga yang semula harganya adalah B B itu kan boleh atau sama dengan plus B ya yang semula delta H reaksi ini plus B karena reaksinya tadi kita balik maka dia akan menjadi main B nah tetapi selain dibalik tadi juga dikali 2 sehingga menjadi main 2 B ya karena dibalik dikali 2 oke ini fasenya tidak usah saya tulis ya teman-teman supaya lebih ringkes aja nah kemudian reaksi ini kita jumlahkan ya yang sama antara kanan dan kiri boleh kita coret kita perhatikan disini 2N O itu sama ya antara reaksi pertama sebelah kiri reaksi kedua sebelah kanan kemudian O2-nya juga sama ini kita coret aja karena O2-nya kiri dan kanan ada sama kemudian kita peroleh hasilnya adalah 2N O2 menjadi N2 O4 nah delta H-nya bagaimana delta H-nya dijumlahkan antara reaksi pertama dan reaksi kedua sehingga delta H-nya adalah A-2B dari reaksi pertama A kemudian dari reaksi kedua min 2B jadi ini adalah nilai delta H-nya A-2B jadi jawabannya adalah yang A-2B yang D oke kita ke nomor 2 soalnya jika diketahui reaksi 2CO gas plus O2 gas menjadi 2CO2 gas dengan delta H sama dengan minus 569 kilojoule kemudian reaksi kedua C gas plus O2 gas menjadi CO2 gas delta H-nya adalah minus 394 kilojoule yang ditanya adalah besarnya delta H FCO per mol adalah titik-titik jadi dari pertanyaan ini ini kan belum diketahui reaksinya jadi reaksi yang soal yang diketahui itu belum diketahui beda dengan soal yang nomor pertama tadi sudah ada reaksinya nah sehingga untuk soal nomor 2 ini kita harus tuliskan dulu reaksi dari yang diketahui ini yaitu delta H FCO delta HF itu kan entalpi pembentukan saya tulis disini entalpi pembentukan jadi artinya reaksi dari yang ditanyakan itu adalah reaksi pembentukan si CO ini reaksi pembentukan CO reaksi pembentukan CO itu seperti apa kita tuliskan disini reaksi pembentukan CO itu adalah CO itu kan dari C dan O jadi C ditambah dengan O itu selalu diatomik jadi O2 C ditambah O2 menjadi CO tinggal kita samakan koefisiennya karena di kiri C1 kanan 1 sudah sama kemudian O ini biar sama kita kalikan dengan setengah nah ini adalah reaksi yang ditanyakan delta H nya berapa ditanyakan nah dengan menggunakan cara yang sama seperti di nomor 1 tadi kita bisa mengerjakan ini dengan cara ya kita perhatikan dulu yang kanan yang kanan ini ada CO kita cari di yang diketahui yang ada CO yaitu reaksi nomor 1 ini kan ada CO tetapi di reaksi nomor 1 itu CO di sebelah kiri padahal yang diminta CO berada di sebelah kanan sehingga reaksi ini harus dibalik selain dibalik kita perhatikan yang diminta CO nya koefisiennya 1 sementara yang diketahui koefisiennya 2 sehingga selain dibalik reaksi nomor 1 ini juga harus kita bagi dengan 2 supaya sama dengan yang diminta soal sehingga reaksi nomor 1 ini reaksi yang pertama ini akan menjadi dibalik dibagi 2 berarti ini dari reaksi nomor 1 dibalik dibagi 2 berarti CO2 karena bagi 2 2 bagi 2 kan 1 CO2 menjadi ini dibagi 2 menjadi CO plus setengah O2 delta hanya karena reaksinya dibalik dan dibagi 2 maka reaksinya delta H menjadi plus karena dibalik plus 569 per 2 nah nilainya plus 569 per 2 itu adalah plus 284,5 kemudian kita perhatikan lagi soalnya disini mintanya C itu ada di sebelah kiri kita cari yang ada C dari yang diketahui ternyata adalah reaksi yang kedua kebetulan C sudah di sebelah kiri dan koefisiennya sudah sama-sama satu sehingga reaksi yang kedua ini tidak perlu kita ubah lagi sehingga ini tulis aja langsung C plus O2 menjadi CO2 delta hanya tetap karena tidak ada perubahan pada reaksinya nah setelah seperti ini kita jumlahkan baik reaksinya maupun delta hanya yang sama boleh dicoret kiri kanan ini CO sama kemudian ada O2 O2 ini dengan ini jadi setengah disini satu berarti disini tinggal setengah O2 maka jumlah dari kedua reaksi ini adalah C plus setengah O2 menjadi CO delta H adalah nah ini sudah sama dengan yang diminta soal C plus setengah O2 menjadi CO sudah sama yang diminta soal berarti kita bisa menghitung delta H tadi ini kan nilainya yang ini plus 28 4,5 men 394 tetemunya sama dengan min 109,5 jawabannya adalah yang A oke mudah sekali ya teman-teman kemudian kita ke soal nomor 3 jika delta H pembakaran C4 H8 gas sama dengan X kilojoule per mol kemudian delta H reaksi 2C2 H4 menjadi C4 H8 gas sama dengan Y kilojoule per mol maka delta H untuk pembakaran C2 H4 gas adalah titik-titik oke nah ini nomor 3 ini sedikit lebih sulit dibandingkan dengan nomor 1 dan 2 karena di nomor 1 dan 2 tadi itu masing-masing reaksi masing-masing yang diketahui itu reaksinya sudah dituliskan nah bedanya dengan soal nomor 3 kalau soal nomor 3 ini delta H dari reaksi yang diketahui itu ada yang belum dituliskan reaksinya seperti ini delta H pembakaran CH4 ini kan kita harus menuliskan dulu reaksinya oke kita tuliskan dulu ya reaksi dari delta H pembakaran CH4 yang namanya pembakaran itu selalu bereaksi dengan oksigen jadi jadi kalau pembakaran CH4 H8 maka reaksinya adalah CH4 H8 plus O2 dan reaksi pembakaran itu hasilnya adalah CH2 plus H2O ya kemudian kita samakan koefisiennya jadi tidak ada 4 di kanan ada 1 sehingga ini harus dikali 4 kemudian H di kiri ada 8 di kanan ada 2 maka kita kalikan dengan 4 O adalah 4 kali 2 8 ditambah 4 12 12 disini sudah ada 2 berarti 12 bagi 2 jadinya 6 nah ini adalah reaksi yang diketahui ini delta pembakaran nilainya delta hanya sama dengan X X kilojoule per mol oke kemudian reaksi yang diketahui lagi ini 2 C2 H4 menjadi C4 H8 kita tulis disini ya 2 C2 H4 menjadi C4 H8 dengan delta H sebesar Y kilojoule per mol nah yang ditanyakan itu adalah delta H pembakaran C2 H4 berarti reaksinya adalah C2 H4 plus O2 karena pembakaran hasilnya berarti CO2 plus H2 O tinggal kita samakan koefisiennya C dikiri 2 dikanan 1 berarti ini dikali 2 H dikiri 4 dikanan 2 berarti kali 2 kemudian O yang dikanan yang dihitung dulu 2 kali 2 4 tambah 2 6 6 berarti ini sudah ada 2 6 bagi 2 sama dengan 3 nah ini adalah reaksi yang delta H reaksi yang ditanyakan yang ini nah delta H nya berapa oke dengan cara yang sama seperti di nomor 1 dan nomor 2 tadi kita bisa mengerjakan soal ini dengan ya hukum Hes tadi ya kita perhatikan yang dikanan dulu disini ada 2 CO2 lalu kita cari di reaksi yang diketahui yang ada CO2 nya ternyata yang ada CO2 nya adalah reaksi yang pertama ya reaksi yang pertama ada CO2 nya ini dan disini ternyata sama-sama di kanan nah berarti reaksinya tidak perlu dibalik hanya saja koefisiennya yang harus kita sesuaikan yang ditanyakan koefisiennya CO2 itu 2 sementara yang diketahui koefisiennya CO2 itu 4 berarti reaksi ini harus dibagi 2 oke jadi reaksi ini dibagi 2 kita tuliskan disini kalau dibagi 2 berarti C4 H8 menjadi setengah ya ini dari reaksi pertama setengah C4 H8 plus ini juga bagi 2 3 O2 menjadi bagi 2 2 CO2 plus bagi 2 juga H2O 4 H2O bagi 2 jadi 2 H2O kemudian delta H juga dibagi 2 yaitu X per 2 nah kemudian dari reaksi yang kedua kita lihat lagi yang ditanyakan C2H4 C2H4 itu berada di sebelah kiri yang dipakai berarti reaksi yang kedua C2H4 cuma koefisiennya harus kita sesuaikan yang ditanyakan itu kan koefisiennya 1 yang diketahui koefisiennya 2 sehingga reaksi yang kedua ini harus kita bagi dengan 2 jadinya adalah 2C2H4 bagi 2 berarti C2H4 menjadi ini bagi 2 berarti setengah C4H8 delta H karena reaksi tadi dibagi 2 berarti juga dibagi 2 yaitu Y per 2 nah terus ini kita jumlahkan seperti tadi yang sama boleh kita coret setengah C4H8 kanan kiri ada berarti coret setelah itu sudah tidak ada yang dicoret kita langsung tuliskan aja hasilnya jadi C2H4 ditambah dengan 3O2 menjadi tetap ya 2 CO2 plus 2 H2O delta H hanya di jumlah berarti X per 2 ditambah dengan Y per 2 atau ini boleh kita tuliskan sebagai X plus Y per 2 sehingga jawabannya adalah X plus Y per 2 jawabannya adalah yang A oke seperti itu ya teman-teman jadi mudah sekali asalkan kita tahu kunci mengerjakannya jadi dari yang di kanan dulu supaya lebih mudah oke sampai disini dulu video kita kali ini terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati